Kalau sudah tiba bulan sahban, tidak hanya berdoa, dengan doa yang kita kemarin hafalkan Allahumma bariklana firojaba wa sahbana wabalikna ramadhan wa firlana zulubana Ya Allah berkailah kami di bulan rojab, bulan sahban Sampaikan kami di bulan ramadhan dan ampunkan dosa-dosa kami semuanya Ternyata bila sudah masuk sahban, rasulullah s.a.w Dalam riwayat daripada ibu da'i sahb atau da'ala anda Bahwa Kana rasulullah s.a.w Yasumu hatta takula la yukhtir Wa yukhtiru hatta nakula la yasum Hatta nakula la yasum Artinya Rasulullah s.a.w Itu biasa berpuasa kalau di bulan sahban Sampai kami mengatakan Bahwa Beliau hampir-hampir tidak berbuka Nah sahban beliau itu banyak puasa Hampir-hampir beliau tidak berbuka Namun beliau pun juga berbuka Sehingga kami juga mengatakan Kadang-kadang atau beliau tidak puasa Jadi kadang-kadang poso, kadang-kadang botan poso Aku tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w Sama sekali Berpuasa di bulan sahban secara sempurna Atau selama satu bulan Jadi saya tidak pernah Melihat Nabi itu berpuasa selama 30 hari Atau satu bulan penuh di bulan sahban Nah Nabi Yang pasti Dalam satu bulan puasa itu cuma Ramadan Ramadan Tapi kalau bulan sahban Beliau banyak puasanya Meskipun juga berbuka Nah Dan Kata Yesa Ulang lagi Tidak ada bulan yang Nabi puasai Selama satu bulan penuh kecari Ramadan Namun aku tidak pernah melihat Begitu banyak Nabi berpuasa Dalam satu bulan Kecuali di bulan Sahban Ini Sahbannya jatuh Insya Allah Menara Sabtu Cek coba tanggalan berkenal berapa itu Kalau tidak salah Jatuhnya tanggal Satu sahban itu harinya Kalau tidak Jumat Ya Sabtu Nanti cek-cek ulang Karena ada Versi yang berbeda Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan Puasa Ramadan Jatuh Pada tanggal 2 April Pada harinya Sabtu Umurnya bulan Maret ini Maret ini berapa 30 Jumat Jadi puasanya Sabtu Yang salah jatuh pada Jumat Tanggal 4 Tanggal 4 Bulan Maret yang akan datang Namun Kita menyunah Atau memiru Sunnah Nabi S.A.W Itu berpuasa di bulan Di bulan Saktan Wah Ini justru malah kita Waming up Persiapan Persiapan untuk Berpuasa Hadis tadi ada dalam Soghi Bukhari Nomor 1969 Dan juga Muslim Nomor 1156 Kemudian dalam Lihat Aisyah yang lainnya Dia mengatakan Lam yakunin Nabi S.A.W Yasumus Sahran Aksaro Min Sa'ban Fa'in Nahu Kana Yasumus Sa'ban Kullah Ini Buat dari Wari Muslim juga Yang artinya Bahwa Nabi S.A.W Tidak Biasa puasa Pada 1 Bulan Yang lebih Banyak Daripada Bulan Sa'ban Kalau Ramadan kan Pasti Wajib Ramadan itu Berarti kita Wajib Puasa tidak Boleh tidak Puasa termasuk Rukun Islam Yang ke Yang berapa Yang ketiga Sadat Sholat Puasa Sakat Haji Nah Kalau Ramadan Tidak mungkin Tidak puasa Di luar Ramadan Bulan yang Hampir-hampir Penuh Nabi puasai Itu bulan Sakat Bahkan dari wayat Nabi Kuasa Sebulan Saban Sepenuhnya Jadi pertama Kadang puasa Kadang tidak Namun banyak Puasanya Haji sini Saking mungkin Nabi S.A.W Kerapih Poso Sampai-sampai Kauinya melihat Bahwa Nabi Tidak pernah Berbuka Hari ini Tawani Medjang Rakyat Poso Sesu Poso Menang Nah Sumpai Pas Pas Poso Dan Hidup Gitu Tapi Rakyat Tawani Pas Tawani Poso Tengah Akhirnya Nampaknya Dalam Adis Nomor 1970 Dari Bukhari Dan 11 Imanam Dari Muslim Dikatakan Fain Fain Haung Kana Yasumu Syahban Nabi Muasai Syahban Selama Satu Bulan Teman Lepuk Dua Hadis Sisi Dikis Senghenti Kitab Pagadis Pertama Memang Dalam Ilmu Hadis Itu Ada Beberapa Cara Memahami Ketika Ada Dua Hadis Yang Sofi Yang Saling Kontradiksi Hadis Pertama Nabi Puasa Kebanyakan Bulan Saban Hadis Kedua Nabi Puasa Saban Selur Rupiah Ada Namanya Metode Pertama Alejar Wattadil Itu Mencari Rauhi Yang Maling Kuat Rauhi Yang Kuat Itu Yang Puasa Kadang Puasa Tidak Kadang Tidak Puasa Yang Dipakai Itu Tapi Saya Belum Keterangan Seperti Itu Anak Adis Sama Sab Bukhari Dan Muslim Lantas Bagaimana Mungkin Jadi Di Awal Awal Nabi Itu Puasa Hampir Satu Bulan Atau Satu Bulan Tapi Kemudian Nabi Mengatakan Tidak Apa Nabi Tidak Puasa Selama Satu Satu Bulan Atau Kebanyakan Dipuasai Namun Juga Nabi Tidak Tidak Puasa Intinya Monggo Bulan Saban Bulan Yang Rasul Sala Salam Itu Banyak Berpuasa Namun Tidak Mengapa Seandainya Orang Itu Berbuka Tapi Yang Hero Nabi Melu Melu Senat Jantong Rong Dino Jadi Tambah Cuman 2 hari Puasa Barang Ya 5 hari Atau Kalau Satu Bulan 30 hari Dibagi Ajalah Jadi Seperempati Birol Itu Setengah Berarti Bitung Bingung Kalau Mampu Kalau Tidak Mampu Ya Sudahlah Kita Puasa Semampunya Kalau Memang Tidak Mampu Kalau Tidak Puasa Yang Wajib Santron Maka Tidak Mengapa Jangan Tidak Puasa Di Bulan Fakta Tapi Para Ulama Mengingatkan Kita Bagi Yang Masih Punya Utang Maka Berkuasa Dibulangin Untuk Nyawur Utang Neng Niyati Nyawur Utang Karena Puasa Wajib Tidak Bisa Didobelkan Dengan Puasa Sunan Ini Mendapat Sungur Jadi Puasa Wajib Ramadhan Itu Tidak Dapat Digabung Dengan Puasa Sunan Tapi Kalau Senen Atau Kemis Atau Bit Itu Bisa Digabung Nanti Pas Senen Kita Puasa Senen Sama Puasa Sabah Kemis Puasa Kemis Sama Puasa Sabah Bit Pas Dino Senen Sisa Puasanya Posok Senen Posok Bit Kemudian Posok Sabah Seandainya Orang Ternah Ingat Waktu Ingat Dari Pokoknya Pengen Posok Dinyati Salah Siji Supuk Otomatis Anda Di tengah Bulan Pas Tanggal Telunas Pas Dino Kemis Is Dinyati Posok Sabah Nya Sama Kemis Seles Katut Bite Yowes Katut Gitu Bapak Ibu yang pertama Saya sampaikan Monggo Kalau kita mampu Kita berpuasa di bulan Di bulan Sabah Seles